Calon wali kota pasangan nomor urut 1 Eri Cahyadi kembali merapatkan barisan dengan sejumlah kadar PDI Perjuangan. Pada kesempatan ini, Wakil Wali Kota Wisnu Sakti menjamin akan tetap solid demi kepentingan partai. Sementara calon wakil wali kota pasangan nomor urut 2 Mujaman mencari simpati tokoh lintas agama demi pemenangannya di Pilwali Mendata. Kurang dari satu bulan pencoblosan, dua pasangan calon Pilwali Surabaya terus berebut dukungan demi merebut suara dalam Pilkada bulan Desember mendatang. Calon wali kota Surabaya nomor urut 1 Eri Cahyadi merapatkan barisan dengan sejumlah petinggi PDI Perjuangan. Rapat dihadiri Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto hingga Wisnu Sakti Buwana. Rapat tersebut tak lain untuk menyolidkan kader di tengah pembelotan sejumlah simpatisan PDIP, khususnya Banteng Ketaton, yang sebelumnya didasari tidak direkomendasikannya Wisnu Sakti Buwana. Namun Wisnu Sakti Buwana justru menyatakan dalam rapat, siap perang terhadap kader pembelot partainya dan bersedia memenangkan Eri Cahyadi Armuji dalam Pilwali Surabaya. Ia juga tidak goya meski kakak kandungnya Jagad Hariseno mendukung Paslon Mahfud Arifin dan Muji Aman. Atas hasil rapat ini, Eri pun semakin percaya diri maju dalam Pilwali Surabaya karena merasa didukung oleh seluruh elemen kader PDI Perjuangan. Saya semakin semangat dengan hasil evaluasi hari ini, karena Mas Wisnu nanti menjadi adeganya untuk memimpin semua teman-teman PHC untuk bergerak di Surabaya, untuk masing-masing adik-masing, sehingga nanti beliau akan meripakai jadi panglimanya. Calon Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 2 Muji Aman menggelar Doa Bersama Lintas Agama. Doa Bersama mengusung tema demi kemakmuran dan kemajuan warga Surabaya. Selain itu juga sebagai semangat Paslon nomor 2 dalam pertarungan Pilkada nanti. Muji Aman menyinggung selain memelihara persatuan dan kesatuan tokoh lintas agama, ia siap menyempurnakan program-program yang belum maksimal dilakukan pemerintah kota saat ini. Program tersebut menyangkut ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Ini adalah suatu berkah, ini adalah suatu vitamin, ini adalah suatu semangat, bahwa ke depan umat yang ada di Surabaya ini akan bersatu padu menuju kemajuan dan kemakmuran rakyat Surabaya. Ageda kampanye yang mewarnai konstelasi politik di kota pahlawan, diperkirakan terus berlangsung sampai pada tanggal 5 Desember nanti. Wahi Pratama Putra, Surabaya.